Jadi emang desainernya MV Agusta itu Dia collab sama yang desain roketnya NASA Nah ini yang di Winshoot Ya kalau ini kayaknya terinspirasi dari Atta Halilintar Gila Yo what's up guys Welcome back again at Biker Secondsport Youtube So hari ini kita mau mereview Salah satu motor tercantik Tereksotik yang pernah ada di muka bumi Ini dia MV Agusta Super Velose Oro Jadi nanti bakal kita kupas Seperti apa motor yang sangat limited Ini cuma ada 300 unit di dunia Dan sebelum kita bahas ke motornya Jadi MV Agusta ini selalu memberikan packaging Yang sangat amat eksklusif Nah dia itu dapat semacam box gitu Yang berisi macem-macem Ayo nanti kita lihat Ayo mana banget Jadi ini dia Lihat ya mewah banget Ini dia isi boxnya Mari kita buka Ini beltnya Sama yang kayak ada di motornya nanti Mari kita buka Wah gila Eksklusif banget ya Nih Ini ada tulisannya guys MV Agusta 75 Anniversary Jadi ini MV Agusta Seri Oro Yang ke 75 tahun Dan di dalamnya ini ada isinya nih Ini apa ya Yang pertama ini ada Oh ini say thank you nya gitu Dari MV Agusta owner nya Dan ini Nih ada tanda tangan Tanda tangan Dari para maker nya guys Jadi motor ini tuh handmade Handcraft Ini ada greeting card nya Ini dapet lagi Ini kita buka Apa ya ini ya Oh dapet kayak USB gitu guys Nih tulisannya Write safe Jadi kita harus hati-hati nih Oh dapet USB guys ya USB 4GB Tadi isinya apa kayak ini Ini kayak Digital Apa book nya Ya Digital Manual book gitu ya Manual book nya Bentuknya digital Iya manual book nya Berisi digital Manual book nya berisi digital Dan Ada warranty card nya juga Di dalam sini Wah gila Bener-bener Retro tapi Dikemas secara modern banget Nah Next nya lagi Ini dikasih Ini dari carbon guys Ya Carbon Cakep banget Ini card holder Mewah banget Asli Ini card holder Jadi buat lo Buat nyimpen ATM Bisa Ya kartu-kartu Kalau lo pengen riding Disangkutin Di pocket lo Ini bakalan jadi suatu Hal yang Apa ya Mewah banget sih Buat dibawa pulang ya Dan ini nih Ini salah satu Yang paling spesial juga Disini Ini dapet Sertifikatnya Jadi sertifikasi Ini MV Agusta Super Velose Limited Edition Serinya Nomor 158 Dari 300 unit Jadi ini nanti Bisa dipajang Di ruang tamu Bayangin aja lo Bajang motor ini Beserta sertifikatnya Jadi disini ada Semacam dudukannya lagi Nah gini Jadi nanti Bisa lo pajang Gitu guys ya 75th anniversary Mv Agusta Super Veloce Proud owner Of Super Veloce 800 oro Jadi bisa dipajang nih Di ruang tamu Gila Cuma apa banget ya Dipajang ruang-ruang tamu Kayak gini Ada sertifikatnya Menandakan Sultan Sultan banget gitu ya Eksklusif banget Gila Dapet stiker Betakali ya Satu ya Buat dipasang di jetek MP jetek Jadi ini Ada Oh Tapi kita dapet Warranty booknya Yang secara Real juga Dapet User Manual booknya juga Nih Disini Susah ya Rada susah ya Kamera yang atas Nanti Lihat Jadi gitu guys Isi boxnya Seperti itu Kita akan lanjut Nah Ke inti Daripada inti Yaitu adalah Motornya Sudah Kita tutup Kita tutup Mepah Eh kebalik ya Wah Gasper Gasper betawi Jadi kalau ini warnanya coklat Bukan hijau Wah Sudah cakep Yuk Langsung kita Check out Ke motornya Jadi ini dia guys Unit ya MV Agusta Super Velose Oro 75 Anniversary Oro Gila ya Desainnya Cakep banget Bener-bener Motorcycle artnya tuh Tastenya Dapet banget Lo liat nih Silhouette dari depan Ke belakang Exotic banget Cantik banget Ayo oke Kita liat nih Dari bagian depan Ini dari bagian depan Mulai dari pertama nih Lampunya Lampunya udah full LED Dan Lo bisa liat gak nih Ini mirip bentuk apa Ini Pantas juga Bukan Ini tuh mirip kayak Rocket gitu Ngeh gak lo Kalau ini mirip rocket Gue sih mirip Mirip ini Dadanya Ini Dada siapa Iron Man Dada Iron Man Tapi bener banget Ini juga warnanya Silhouette warnanya Campuran warnanya ini Merah marun Ketemu warna grey Dan warna gold Ini mirip banget Iron Man Tapi kalau lo notice Disini Ini tuh mirip banget Rocket Jadi Emang Desainernya MV Agusta itu Dia collab sama Yang desain Rocketnya NASA Bayangin Sebuah motor Kolaborasi Dengan desainer Rocket Langsung dari NASA Wah gila Gak tau Siapa namanya Mobil Namanya Ini Nah Dasar caranya Kakek yang nyari Dan lanjut lagi Ini bodinya Hampir 80% Udah Carbon Tapi gak keliatan kan Bodinya Carbon Nah kita geser lagi Nih Kesini Ini Tulisan super Velocenya Ini tuh Ngexpose Carbonnya Jadi ini bener-bener Jumawa banget nih Gak mau ketahuan Kalau ini motor Sebenernya Carbon Ini carbon fiber bro Yang plastik tuh Cuman ini Dan ini doang Ini semua udah Carbon Ini carbon 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 Nanti kita liat ke belakang juga Tapi ini Ini bener-bener Manis banget Menurut gue Ini tuh biasanya Kalau motor-motor lain Tempelan Stiker Carbon celup Carbon 3D print Gitu kan Tapi kalau ini gak Nih ya Gue kasih flash Tuh Gokil Liat ya Super Velocen Aduh Numero uno Gila Ini tastenya bener-bener Mantep banget ya Emang desainer MV Itu gak pernah gagal Dan Kita kebelakang Lagi ini Ini juga Carbon Carbon Gokil ya Lo bisa liat Buntutnya ini Jadi dia gak expose Detailnya Disini Di atasnya ini Ini carbonnya Diliatin Di expose Disini aja Cuman Ini yang Di belakang merah marunnya Di bawah chatnya Ini sebenernya Carbon Gokil ya Desain lampu belakangnya Juga kayak roket Kalau lo liat Ini bener-bener terinspirasi Dari Roket Apollo Gitu Ih manis banget Next Ini nih Yang bikin Retro looknya Itu dapet banget Jadi tuh Ini kan Classic Modern Ini nih Dikasih belt Kayak disini Lo pernah kepikiran gak Ada motor Dikasih gaspair Saking terinspirasi Dari mana coba ini Dikasih belt Ini bener-bener Eksklusif banget Dan ini Untuk si fuel capnya Ini juga Modern Tapi Klasiknya tuh Dapet banget Nih ya Jadi ini quick release Sebenernya Bukanya gampang banget Tinggal diputer Terusnya diangkat Udah kan Oh udah ya Kebalik ya gue Piiiip Kemana nih Arahnya Tidak Engkat Lo bisa A few moments later Taruh Ke kiri say Lo kebalik Kebalik Oh kebalik 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 Arahnya 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 Kita minta bantuan Ke mekanik Pak mekanik Ini udah Dol nih Hehehe Many months later Astagfirullah Arah Arah Udah Ternyata tangan saya licin Nah emang ini mekanik Jatiwari ini beda Jadi ini quick release Tapi dapet juga Yang orinya Jadi Yang kalo pengen pake kunci Itu juga ada Ini orinya Cakep banget Dan Funksional banget Nextnya Apalagi Oh iya Velg kali ya Velg Ini Jadi MV Agusta Kolaborasi dengan Kineo Jadi untuk seri Oro ini Ini spesial Dibuat Velgnya ini dari Kineo Jadi kalo yang bukan seri Oro Itu ga dapet Velg Kineo Emang Oro itu apa sih bang? Oro itu Berarti Dia tuh Generasi pertama Dari suatu modelnya MV Jadi misalnya Ada Brutale yang pertama Itu disebutnya Brutale Oro Terusnya misalnya Ada F3 Yang pertama kali keluar Itu F3 Oro Terusnya F4 Oro Dan seterusnya Fast liftnya lah Bukan fast liftnya mas Eh Tapi new model New modelnya itu disebutnya Oro Jadi Pertama keluar model Ini misalnya nih Super Velose Masternya ya Iya Yang pertama keluarnya itu disebutnya Oro Dan Pasti Oro itu Limited edition Selalu dibuat Ama MV itu Oro itu limited edition guys Katanya sih cuma ada 2 guys Ini motor Gila Eksklusif banget Dari 300 unit Di dunia Dan ini serinya nomor 158 dari 300 Dan ini nih kayak Wah Ini jognya juga Spesial kalo Oro Beda sama yang non Oro Ini jadi jognya ini sweat Kayak Alcantara gitu Warna merah Bener-bener Mewah Sekali Oh iya Bener-bener sama 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 box yang tadi Ini mewah banget Minusnya Ketika hujan Itu aja sih Sebetulnya Iya Emang nih motor cocoknya Kayaknya dipajang di rumah Gak usah dia riding Jadi kalo yang non Oro itu Dapetnya kulit ya Dapetnya kulit Biasa warna hitam Iya Tapi kalo yang Oro ini Bener-bener Sweat Alcantara Ya udah kayak Ferrari lah Kalo menurut gue MV Agusta itu Ferrari-nya motor Iya Setuju lu kayak Next lagi Ini ada kenal potnya Kenal potnya ini Kalo Oro Dia Ini semacam package gitu Dia kolaborasi dengan Arrow Jadi nanti Ini dapet juga Untuk kenal pot Oro-nya dapet Yang model F3 Jadi Tiga disini Kenal potnya Nanti kakek yang munculin disini Nah kayak gitu Tapi kalo yang Versi Arrow-nya ini Jadi dipecah kayak Dua di kanan Satu di kiri Nanti kita liatin juga ini Dari belakang Jadi seksi banget Kanan-kiri seimbang Dan nanti kita Terakhir Kita cek sound juga Biar pada gak penasaran Karena ini basicnya itu Engine-nya itu Dari F3 800 F3 800 tuh sebenernya Engine-nya banyak dipake juga Di Brutally juga dipake Di F3-nya sendiri juga dipake Dan Di Super Veloce ini Tapi Yang gue denger ya Suaranya ini Beda gitu Sama F3 800 Pada umumnya Gue gak tau kenapa Tapi ini suaranya spesial banget Entah Karena kenal potnya Yang dibelah Menjadi tiga ini Ya Oh iya Gue lupa Dapet ecu tuningan Si Arrow-nya ini Makanya mungkin Suaranya lebih keluar lagi Dan ini kayak Dashboard-nya Dashboard-nya ini Udah full TFT Walaupun Ini motor Retro look Tapi Inside Motor ini tuh Bener-bener modern Electronical-nya Top Ada Cross control And Many more Nih Dia ada Ada cross control-nya Disini Terusnya Wah Udah lengkap deh Dan dashboard-nya ini Bener-bener mewah banget Fitur-fiturnya lengkap Apalagi ya Di motor ini Hmm Oh iya Quickshifter kayak Quickshifter-nya ini Collab sama Translogic Nih disini Nih Dia jadi Pake Translogic Untuk quickshifter-nya Jadi Untuk Pergantian gigi itu Lebih efisien Dan lebih fun to ride Gak usah pake Kopling lagi Mungkin kalian juga udah pada tau lah ya Dan disini Tuh gila Ini desainnya kompleks banget Unik ya Liat deh Quickshifter-nya ini Nembus Di frame-nya Iya Di sasisnya Wah gokil banget Nih gue juga bingung Nanti bongkarnya gimana ya Kalo pengen ganti Quickshifter Tapi ini bener-bener Rapih Dan Patahan-patahan Siluetnya aja ini Wah gila Kompleks banget ya Udah kayak pagani Paganinya motor Kalo ini Sen udah diganti Pake CNC Racing Terusnya Apalagi yang diganti di motor ini Masih belum banyak yang diganti Karena basically Motor ini dari lahir Udah Cantik banget Mungkin kalian setuju lah Ini motor gila banget Ini cantik banget guys Dari segala sisi ini Motor cantik banget Nah ini Yang di windshield Ya kalo ini kayaknya Terinspirasi dari Atta Halilintar Jadi kayak bandu gitu ya Mungkin dia Ini desainer MV Inspirasi dari Atta Halilintar Attention to detail ya Attention to the detail Jadi Senna ini Belakangnya dikasih Cover besi gitu ya Jadi Kalo kena-kenal pot Dia gak meleleh Tapi kan jauh dari kenal pot Kalo standar kena Oh kalo standar kena Jadi kena hawa panasnya Kadang-kadang MV itu ya Suka patah gitu ya Kayak Ducati gitu Iya Attention to the detailnya nih ya Jadi detail kecil Fungsional Dan durabilitynya Yang kita pikirin disini Cakep banget ya Carbon-carbonnya Apa lagi nih Hubnya Hubnya juga udah diganti nih Kayak pake CNC Hubnya diganti pake CNC Dan Shocknya Juga udah fully adjustable Iya kan Jadi shocknya ini merknya apa Marjuki 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 Aduh Jombekin cok di Jatiwaringin ini Kayaknya Bukan dari Itali Marjuki namanya Aduh Aduh Apalagi ya Oke Kita nyalain Kuncinya Nah Ada ada nih kuncinya Mari kita nyalain Lu gak mau liat dashboardnya nih Gila Cakep banget ya Mau langsung kita nyalain suaranya Iya Check sound Iya Siap adik-adik Masya Satu Dua Tiga Bismillah Kok gak nyala Oh iya Satu Dua Tiga Luaranya mahal Mahal Baah 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 selamat menikmati gila suaranya eksotik banget ya bener-bener kalau gue dengerin MV Agusta itu selalu teringat Ferrari, gak tau kenapa dari cold startnya dari suaranya itu bener-bener raungan Italian beastnya itu kerasa banget bener-bener mirip Ferrari bener-bener Ferrari nya motor MV Agusta dan, oh iya mungkin ini yang paling eksplosif di motor ini ini dia guys jadi motor ini itu one man, one engine jadi disini ada nama si creator nya disini nanti kakek shoot disini ini nama yang buatnya adalah Daniele Borsetto jadi ini semacam mercy AMG kayak gitu guys jadi one man, one engine jadi ini handmade full handmade ini motor satu orang bikin satu motor lo bayangin berarti ada 300 orang yang beda buat nih motor gokil 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 apalagi ya tadi gue udah bilang belum sih kalau merahnya Oro itu beda iya udah ya jadi kalau yang non Oro itu merahnya merah terang lebih ke merah terang cuman kalau yang Oro ini merahnya tuh merah marun jadi setiap seri Oro warnanya tuh kayak gini merah marun ketemu grey nya ini ini udah ciri khas MV banget ini ciri khas Oro jadi setiap Oro kayak gini mungkin sekian ya guys ya apalagi tungguin aja deh special special unit lainnya dari Biker Second Sport karena Biker Second Sport gak pernah kehabisan unit-unit yang gokil-gokil kayak gini so tunggu lagi next YouTube apa lagi nantinya jadi jangan lupa like, comment, subscribe oke see you guys ciao see you selamat menikmati selamat menikmati